Ya bagi kami sih, persiapan dan kesiapan itu akan menjadi sebuah suksesat Tapi saat ini tidak ada pelatih asing untuk tahu Ada juga pelatih asing yang bisa melatih disini menuju sebelum berangkat Salam olahraga! Oke lanjut lagi Jadi menyambung ini tadi Menyambung target sepuluh mendalam emas Sepuluh Kalau di ponantik itu berapa nomor? Banyak Tambah lagi Wincun Usuk tradisional tadi itu Kalau tradisional ini tambahan ini? Kita juga siap? Siap Wincun itu ada dua nomor Cuma ada satu kebiasaan ketua dicampur bela diri Bela diri lah ya Bela diri Bahwasannya dominasi seseorang itu sulit untuk digoyakan Sehingga ada dikenal istilah raja di kelasnya Misalnya dulu kalau ditinju bila ditaruh ini kan Kita punya Bang Erwin Sah Raja kelas ringan 60 kg nasional Karate Si Doni Nermawan Bahkan Joshua 97 kg gulat itu Sampai dia pensiun Tidak tergoyakan Ya Bagaimana di Usu? Karena setau kita Untuk yang pon ini Materiatri Sanda kita ini kan juga Banyak yang berubah juga Ketua kan Untuk mematahkan dominasi para juara-juara bertahan itu Kak Kalau di Usu Ya Pengalaman yang kami lihat ya Beberapa kelas Apa yang dikatakan Bang Wonang itu Nominasi itu Dominasi itu Ada Tapi tidak Tidak begitu mutlak juga Mbak Nila bertanya Tidak begitu mutlak juga Yang artinya kami Percaya Dengan Persiapan Dan kesiapan Dari si atlet Kalau kondisi dia terbaik dan fit Dialah yang akan menjadi pemenang Karena kita ingat siapa ketua Kelas 56 kita dulu Adi Manur Di Pond Bandung dan Pond Papua Sebetulnya dia punya peluang itu Cuman memang kan lawan dia juga sudah bertahan Si Pujaria dari Jawa Tengah itu kan Walaupun mainnya kan tetap 3-3 Ya Ronde Ya Ronde Tapi itulah pengalaman siapa dan mental si Jawa Tengah ini Kalah kita itu Masih punya peluang ketawa tetap si Adi Manurung itu Ya tapi Kami selalu tidak mau mengambil itu sebagai Halangan Ya Ya bagi kami sih Persiapan dan kesiapan itu akan menjadi Sebuah sukses Siapa lebih siap gitu Ya Kalau kompetitor kita nanti kira-kira Kalau untuk Usu Sanda ya masih Jawa Tengah Jawa Tengah Oh Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Timur ya Kalau Usu Taulu ya DKI Jawa Timur Tapi memang apa ya Regenerasi Tengah 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 7 tahun untuk mencapai Sebuah prestasi di tingkat nasional Jadi Memang butuh Proses Dan ya kami sendiri Juga kondisi di Sumatera Utara Kami saat ini Tidak ada pelatih asing Untuk tahun Apalagi katanya Ada juga kendala setelah proses latihan 7 tahun setelah jadi atlet Kendala studi harus keluar negeri Itu yang kendala Sehingga lambat rekenerasi Lahirnya Dan di Jawa itu Juga banyak berkembang Bertumbuhnya sasana Kemudian juga Banyak kejuaraan Di Jawa Di lintas Jawa Itu yang hanya dengan mobil Dan kereta api bisa nyampe Jadi akhirnya Kesempatan atlet untuk mengasah kemampuannya Setelah itu Banyak kejuaraan-kejuaraan Dan usuh taulu Jadi hal itu tentunya Semua cabang olahraga juga begitu ya Frekuensi pertandingan Frekuensi kejuaraan itu Pasti Nampasnya olahraga adalah kompetisi Itu pasti menjadi Salah satu tolak ukur Daripada keberhasilan Jadi di kami Ya kalau untuk usuh taulu Sangat terbatas Keterbatasan itu juga karena jumlah pelati Kalau usuh sanda Taruh Nah kami di hampir semua kabupaten kota Di pencang-pencang itu Sudah ada Gitu loh Jadi Di taulu itu sudah sedikit pelati Sasana juga sedikit Makanya Ya saya selalu Mengkampanyekan bahwa Harus dibuka Sasana-sasana Taulu yang banyak Caranya kita mulai dulu Dari usuh Goast to school Yang sudah Dilakukan Atau memang dari sisi apa Maaf betul Dari sisi agaran Untuk meminat taulu Jauh lebih besar Semangkut sanda Itu jadi salah satu kendala juga Ya pasti Oh Biaya gitu ya Biayanya panjang Ya panjang Minat atletnya untuk ikut taulu Banyak juga Sebenarnya minat atlet banyak ya Minat atlet banyak ya Gitu loh Ya itu tadi Masalah lagi juga Kepada kondisi Gaya hidup ya Gaya hidup mungkin di Kita di Medan Di Sumatera Utara Ya anak yang tamas SMA itu Dia itu kan Keluar Keluar daerah lah ya Keluar daerah itu Kadang-kadang juga menjadi Kendala kami Di dalam Estafet Regenerasi atlet taulu Untuk taulu ini ketua Apakah juga dialami provinsi lain Kesulitan mereka untuk Hampir sama Tapi Kalau yang di Jawa itu kan Di Jawa DKI Jakarta Sampai Jawa Timur Surabaya itu Pertama kan Tadi gue bilang Di sana banyak Pertandingan Kejualan Banyak kompetisi Kemudian di sana Banyak Jadi jam terbang Jam terbangnya Lebih apa ya Nah Kemudian ya Kalau mereka itu kuliah Ya juga pada kuliah Di sekitar sana Kan gak ada orang Jawa Yang keluar Ke Medan Untuk kuliah Yang ada kan Sebaliknya Jadi sebenarnya itu juga menjadi Tantangan Tantangan Bagi kami Pelaku olahraga Usu di Sumatera Utara Dan ketua Kalau saya ingat lagi Ketua bahwasannya Sumatera Utara Adalah Pemprov Usu pertama Yang Menggunakan pelatih asing Dan melakukan Training Camp Di Cina Langkah itu Diikuti oleh Provinsi-provinsi lain Sehingga Sangat kompetitif Persaingan musuh Tapi Sampai sekarang Kita sepertinya kok Taulu ya Ya Taulu juga santai Sementara provinsi lain Tidak mungkin Sudah kesana ini Persiapan pohon Itu gimana Ya Menurut saya Kendala dan Akar Akar Permasalahannya itu Adalah Kalau Taulu kita dulu Kan Master Supandi Kusuma Sangat luar biasa Dan totalitas Artinya Tanpa Adanya Bantuan Pemerintah KONI Beliau juga Konsisten Menghadirkan Pelatih asing Gitu Jadi Dengan Kontinu Ada pelatih asing Di sini Ya Pasti Kualitas Pembinaan Arti Usuh Taulu Itu Berbeda Gitu Nah Kondisi Yang ada Di hari Ini Adalah Beda Dengan Kondisi Di dulunya Ya Gitu Jadi Makanya Ya Kami Berharap Pemerintah Khususus Pemerintah Harus Juga Bisa Memberikan Perhatian Gitu Kalau Projek Itu Idealnya Bulan Berapa Kita Berangkat Ketua Training Camp Kalau Di Kami Pengenya Setelah Lebaran Setelah Lebaran Setelah Lebaran Yaitu Bulan Mei Juni Juli Atau Juni Juli Agustus Tapi Sebelumnya Sejak Januari Februari Ini Ya Hendah Ada Juga Pelatih Asing Yang Bisa Melatih Disini Menuju Sebelum Berangkat Disana Tungga Kosong Kali Mulai Dari Basic Kali Dulu Sama Jadi Dari Sepuluh Kedua Target Kita Nomor Sanda Berarti Yang Lebih Banyak Dominant Saya Rasa Ya Mungkin Sanda Kita Target 5 Sampai 6 Tahul Kita Target 4 Sampai 5 Sudah 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 Plus Minus Ada Luar Biasa Luar Biasa Biasa Memang Khusus Ini Memang Kalau Kita Menonton Kalo Tulu Itu Mos Konsen Juga Kapan Gak Goyangkan Goyang Goyang Sikit Sudah Jadi Kita Perlu Tahu Kiat Ketua 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 Khusus Mengatasi Kejenuan Atlet Berlatih Ini Luar Biasa Sampai Macem Tadi Proses Panjang Ketua Untuk Itu Yang Dilawan Atlet Tantak 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 Tidak Kejenuannya Tidak 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 Jadi Mungkin Ada Apa Kira-kira Ketua 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 Mungkin Pelatih-pelatih Yang Menangani Itu Juga Adalah Pelatih-pelatih Yang Sudah Memahami Dan Memang Profesional Di Bidang Sehingga Para Pelatih Itu Juga Menguasai Problem Apa Yang Harus Disajikan Supaya Mereka Itu Tidak Ada Jenuh Itu Yang Paling Pelatih Kalau Ketua Faktor Kita Menjadi Tuan Rumah Menguntungkan Atau Menjadi Beban Tampil Disini Sebenarnya Diluar Menguntungkan Atau Apa Ya Harus Kita Syukuri Sebagai Bagian Daripada Masyarakat Sumatra Utara Bahwa Pond Ini Sejak Terakhir Pond Tiga Pond Tiga Itu Kita Belum Lahir Belum Lahir Dan Sejak Kita Lahir Sebelum Kita Menjadi Pengurus Olahraga Dari Muda Kita Sebagai Pelaku Olahraga Sebagai Atlet Untuk Cabang Cabang Olahraga Yang Mungkin Berbeda Sampai Di Hari Ini Di Usia Kita Yang Kebetulan Sebagai Pengurus Bisa Terlibat Di dalam Tuan rumah Pond Ini Sungguh Luar biasa Jadi Tentunya Apresiasi Kepada Teman-teman Pemerintah Provinsi Dan Komi Yang Mengupayakan Untuk Bisa jadi Tuan rumah Upayanya Ini 8 tahun Sebelumnya 10 Tahun Sebelumnya Tapi Ada Tapi 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 Seperti Ketua Sampaikan Tadi Kita Berharap Pond Ini Menjadi Monumental Khususnya Tadak Khusus Sebagai Cabang Paling Provinsi Sampai Sekarang Belum Punya Vino Kita Berharap Pond Ini Tapi Tidak Juga Bener Harapan Harapan Kita Jadi Panjang Saya Kadang Kadang Ya Kalau Cerita Pimpinan Provinsi Ya Gubernur Saya Rasa Sudah Berganti Beberapa Gubernur Dari Pak Riyarno Jadi Sarana Untuk Usu Gak Jelas Kalau Gua Bilang Ya Bahkan Saya Juga Gak Mau Bilang Cabang Cabang Mana Cabang Cabang Ya Lekan Lekan Media Tau Sendiri Cabang Cabang Olahraga Yang Tidak Pernah Merai Medali Cabang Cabang Olahraga Yang Tidak Populer Bahkan Cabang Cabang Olahraga Yang Tidak Ada Penonton Ya Tapi Bisa Ada Venue Gitu Ya Itu Karena Ya Percaya Tak Percaya Ya Karena Kekuatan Kekuatan Lobby Lobby Dari Para Pengurus Tapi Maksud Saya Maksud Saya Ya Hendaknya Tidak Harus Dilobby Lobby Kalau Memang Usu Ini Konsisten Gitu Jadi Cuman Kita Tidak Tau Mau Ngadu Ke Siapa Ya Master Supan Dibu Sumas Saja Sudah Sudah Ya Sudah Jenuh Menyampaikan Keluhan-keluhan Ini Apalagi Saya Sudah Sudah Dua Periode Ya Juga Hal Yang Sama Karena Kehawatiran Kita Ketua Begitu Bagusnya Start Usu Ini Prestasi Menanya Nanti Habis Hanya Begitu Saja Tidak Ada Legasi Bener Jadi Maunya Di saat Ini Pemerintah Juga Serius Memikirkan Fasilitas Latih Fasilitas Latih Jadi Gini Sebenarnya Kita Bukan Membandingkan Dengan Provinsi Lain Ini Menyangkut Kembali Tadi Mengenai Angkaran Kata Ketua Tadi Jangan Hanya Fokus Dari BPD Kita Bandingkan Misalnya Jawa Barat Jawa Timur Mereka Ada Dana Dari Ketiga Untuk Membiayai Atlet Kenapa Kita Tidak Melakukan Itu Dan Kudengar Jawa Timur Misalnya Ketua Dia Pond Ini Peserta Angkaran Yang Dialokasikannya 250 Peserta Sementara Kita Tuan Rumah Tuan Rumah Ini Kalau Bocodan Dari Plaza Tata Kedas Malam Cuma 90 M Ini Kan Prihatin Juga Peserta Sementara Maksimal 250 Dan Itu Yang Harus Disuarakan Oleh Teman Teman Media Kepada DPRD Kemudian Kepada Esekutif Dalam Hal Ini Pemerintah Provinsi Dinas Pemuda Dan Olahraga Gitu Mudah Mudah Nanti Mereka Mendengar Menyaksikan Kopi Semua Ini Podcast Kita Ini Jadi Wan Mas Bukan Khusus Sangat Wajar Sebetulnya Kita Dulu Senang Kita Dijadikan Tuan Rumah Kita Anggap Ini Pesta Setelah Kita Dapat Kok Macem Kita Bingung Kita Bangga Tapi Setelah Dikasih Tuan Rumah Pusing Puning Kita Jadi Makanya Kita Berpikir Siapa Rupanya Betul Mau Tuan Rumah Siapa Setelah Dapat Jadi Bingung Tapi Begitupun Ketua Di Penghujung Acara Kita Ini Yang Pasti Kita Harus Tetap Mengusung Semangat Untuk Menual Prestasi Bagi Semantara Kan Gitu Ketua Kan Apapun Ceritanya Dan Kami Berharap Nanti Kami Menyaksikan Anak-anak Usu Tampil di Podium Menerima Medali Kan Gitu Waktu Masih Sisa Sembilan Bulan Sembilan Ya Hendaknya Semua Pihak Ya Insan Olahraga Sumatera Utara Termasuk Juga Kami Yang Di Usu Sama-sama Juga Harus Melakukan Persiapan Sehingga Di Bulan September Nanti Sumatera Utara Akan Mencapai Sukses Tuan Rumah Sukses Tuan 5 sukses Itu Dapatlah Kita Ketua 5 sukses Sama Kita Baikan Walaupun Dengan Kondisi Yang Ada Seperti Cara Gini Dengan Kondisi Yang Ada Kita Harus Menyesuaikan Dan Fight Untuk Bisa Menjadi Yang Terbaik Untuk Sumatera Utara Baik Terima kasih Sekali Lagi Kepada Ketua Kepada Pemirsa Sekalian Mudah-mudahan Ini sebagai Informasi Tentang Beradaan Busu Di Sumatera Utara Mari kita Demakan Busu ini Semoga Kembali Menjadi Prime Dan Terbanyak Di Sumatera Utara Oke Sekian terima kasih Salam Bukti Salam Bukti 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 Jual Terima kasih Bukti Bukti Bukti